Assalamualaikum, dalam dunia penerbangan, kita sering mendengar angle of attack atau AOA sebagai suatu hal yang harus diperhatikan secara khusus. Angle of attack, sangat berpengaruh dan memang harus diperhitungkan secara khusus, agar terciptanya lift atau daya angkat pada sayap pesawat, hingga berakibat pada pesawat benar-benar dikatakan bisa terbang. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai angle of attack, kita akan membahas lebih dulu mengenai dasar bagaimana sayap atau wing pesawat bisa menghasilkan daya angkat, dan kemudian bisa menerbangkan pesawat tersebut. Lift pada wing pesawat, bisa tercipta akibat adanya perbedaan kecepatan dan tekanan, antara upper dan lower surface atau permukaan atas dan bawah wing pesawat. Perbedaan kecepatan dan tekanan pada wing pesawat tersebut, dapat dipelajari dan didapatkan dari prinsip Bernoulli, yaitu, Semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil tekanan yang dialami. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, maka tekanannya semakin besar. Prinsip sederhana hukum Bernoulli dapat dilihat pada aliran fluida yang terdapat pada pipa dengan ukuran diameter berbeda. Di pipa dengan diameter berbeda dapat dilihat, bahwa pada pipa yang mempunyai diameter lebih besar, maka akan mempunyai kecepatan aliran fluida yang lebih rendah tetapi tekanan menjadi besar. Sebaliknya, pada pipa yang mempunyai diameter lebih sempit, maka kecepatan aliran fluida lebih tinggi dan tekanan lebih kecil. Kemudian prinsip Bernoulli tersebut diterapkan pada wing pesawat. Wing pesawat dibuat dengan bentuk airfoil, dari bentuk airfoil itulah, maka akan menciptakan perbedaan kecepatan dan tekanan pada lower dan upper surface wing pesawat. Untuk menciptakan lift, maka tekanan di lower surface atau permukaan bawah wing harus mempunyai tekanan yang lebih besar, tekanan yang lebih besar tersebut, sejalan dengan nilai kecepatan aliran fluida yang lebih rendah. Dan sebaliknya, pada upper surface atau permukaan atas wing, maka akan mempunyai nilai tekanan yang lebih kecil, dan juga dengan kecepatan aliran fluida yang lebih tinggi. Pada airfoil wing, terdapat daerah-daerah yang telah ditentukan dan dapat diperhitungkan, daerah atau bagian tersebut antara lain, leading edge, trailing edge, upper surface, lower surface, court line, dan mean chamber line. Leading edge merupakan ujung depan dari bentuk airfoil dan juga tempat dari stagnation point, dan sebaliknya, trailing edge merupakan ujung belakang dari bentuk airfoil. Sedangkan court line dan mean chamber line, merupakan garis yang sama-sama membelah airfoil dari leading edge ke trailing edge. Tetapi, perbedaan mendasar dari court line dan mean chamber line adalah, court line merupakan garis lurus yang membelah airfoil dari leading edge ke trailing edge, sedangkan mean chamber line, adalah garis kurva yang membelah airfoil. Court line mempunyai hubungan yang erat dengan angle of attack. Angle of attack merupakan sudut yang dibentuk oleh court line dengan relatif wind, atau pergerakan arah fluida dalam hal ini udara, yang disebabkan oleh pergerakan pesawat itu sendiri. Angle of attack pada pesawat dapat dibentuk dengan besaran tertentu sesuai dengan keperluan pesawat itu sendiri. Tetapi, angle of attack pada pesawat konvensional tidak diizinkan dengan nilai lebih dari sudut 15 derajat, karena angle of attack dengan nilai lebih besar dari 15 derajat, bisa menyebabkan pesawat memasuki kondisi stall. Kembali membahas sedikit tentang airfoil wing pesawat, apakah panjang court line pada wing pesawat dapat dirubah saat kondisi pesawat dalam flight atau terbang? Jawabannya adalah bisa, court line dapat dirubah dengan pengaturan komponen high lift device pada wing pesawat, yaitu dengan merubah atau menjulurkan slot pada leading edge, maupun flap pada trailing edge, dan komponen-komponen tersebut, merupakan komponen yang digunakan dalam kondisi take off maupun landing, untuk memperbesar gaya lift pada pesawat. Berbicara mengenai angle of attack, ada satu istilah lagi yang hampir mirip dengan angle of attack, yaitu angle of incidence atau AOI. Apa perbedaan angle of incidence dan angle of attack? Seperti dijelaskan tadi, angle of attack merupakan sudut yang dibentuk dari relative wind dengan court line, sedangkan angle of incidence, merupakan sudut yang dibentuk dari sumbu longitudinal atau garis lurus dari nose ke tail pesawat dengan court line. Itu tadi, sedikit pembahasan kita mengenai angle of attack, jangan lupa tonton video lainnya di channel Tahu Pesawat. Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!